Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Matematika Diskrit pertemuan ketiga. Saya Orci bersama Kak Ria akan menjelaskan mengenai relasi N-Array. Seperti yang teman-teman ketahui, relasi merupakan aturan yang menghubungkan anggota himpunan tertentu ke himpunan yang lain. Bedanya apa dengan relasi N-Array? Relasi N-Array punya terapan penting dalam basis data. Jadi hari ini kita akan sedikit bermain-main menggunakan MySQL atau MySQL. Sebelumnya teman-teman harus paham empat kata kunci ini. Yang pertama, entitas. Merupakan objek nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Contohnya mahasiswa. Kedua, ada atribut. Merupakan karakteristik yang mendefinisikan entitas. Contoh, nama, NIM, kelas, dan prodi. Yang ketiga, ada MySQL atau MySQL. Database server yang multi-user berlisensi GPL atau General Public License. Yang terakhir, ada XM atau SAM. Merupakan software lokal web server yang diuji melalui localhost. Kalau yang terakhir ini, sepertinya teman-teman sudah tidak asing ya, karena di praktikum pemrograman web juga menggunakan XM. Selanjutnya untuk tutor akan dibahas oleh Kak Ria. Pada pertemuan ketiga ini, kita menggunakan tools CMPP. Kita buka. Lalu kita klik start pada Apache. Dan kita klik start pada MySQL. Untuk membuka phpMyAdmin, kita bisa klik admin pada MySQL atau kalian ketikkan localhost.phpMyAdmin pada browser kalian. Kemudian membuat database. Kita klik new. Kita buat nama database-nya. Praktika MyDisk. Klik write. Kemudian kita membuat tabel dengan nama mahasiswa. Di sini saya membuat dengan 4 kolom. Kita klik go. Kemudian saya isikan atributnya. Atributnya ada name. Tipenya part chart. Panjang karakternya. Saya buat 10. Dan name ini digunakan untuk pembeda pada data ya. Kita bisa klik null index-nya. Ini kita pilih primary. Lalu kita tekan go. Kemudian atributnya. Kemudian atributnya. Kita ketemu nama. Tipenya part chart. Panjang karakternya 50 misalnya. Kemudian biasanya prodi. Atau program studi. Tipenya part chart. Panjangnya kira-kira 20. Dan alamat. Alamat. Tipenya kita menggunakan teks. Karena memiliki jumlah karakter yang lebih panjang ya. Kita klik save. Oke. Oke. Kalau sudah. Kita dapat mengisi. Mengisi. Mengisi data. Oke. Klik insert. Kemudian. Isi name-nya. Misalnya. 20.000 18.001. Namanya. Angga. Vivi. Caksana. Tanya. Prodi-nya teknik informatika. Alamannya di Bantul. Yogyakarta. Yogyakarta. Ini. Disini bisa menghubungkan lebih dari 2 data. Misalnya lagi. Name-nya. 20.000. 28.000. 17.000. Namanya. Agnesia. Agata. Prodi-nya teknik informatika. Alamannya misalnya di Sleman. Yogyakarta. Oke. Kita klik go. Untuk melihat. Tabelnya. Kita bisa klik browser. Oke. Sudah terlihat ya. Disini ada 2 data. Name-nya. Ada. 20.000. 18.001. Dan. 20.000. 18.170. Namanya. Angga. Wicaksana. Dan. Agnesia. Agata. Prodi-nya. Semua. Teknik informatika. Alamatnya. Bantul. Yogyakarta. Dan. Sleman. Yogyakarta. Nah. Relasi yang dimaksud ini. Relasi pada tabel. Mahasiswa yang terdiri dari 4 tuple atau 4 atribut yang mempresentasikan hubungan antara name, nama, prodi, dan alamat. Satu contoh relasi, misalnya, mahasiswa yang bernim, 20.18001, namanya Angga Wicaksana, prodi, teknik informatika, alamat, bantul, Yogyakarta. Ini yang disebut dengan relasi. Kemudian, untuk membaca data, kita bisa klik SQL. Nah, untuk membaca data dengan seluruh atribut yang ditampilkan, kita bisa tulis query-nya. Ya, ini, select bintang from nama tabel. Nama tabelnya kita tadi mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Kita klik go. Nah, ini akan menampilkan seluruh atribut yang akan ditampilkan, ya. Oke. Kemudian, perintah untuk membaca data dengan satu atau lebih atribut, kita bisa menggunakan query. Menggunakan query select. Select. Nama atributnya, misalnya, name, nama. Nama, saya menggunakan name sama nama. From, dari nama tabel. Tabelnya mahasiswa. Oke, kita klik go. Nah, di sini akan menampilkan name dan namanya saja, ya. Name. Kemudian, perintah untuk membaca data dengan suatu kondisi yang diinginkan, kita juga bisa menuliskan query-nya seperti ini. Select. Select. Semuanya. From. From, nama tabel. Nama tabelnya tadi mahasiswa. Where. Oke. Where. Di mana. Di mana. Di mana, name-nya ini sama dengan. Jangan lupa, kasih petik 1. Name-nya, misalnya, 001, ya. 20, 128, 001. Oke. Oke. Kita akan menampilkan name yang, data yang, name-nya ini, 001, ya. Kita klik go. Nah. Ini menampilkan name. Dengan name-nya 001. Namanya ada Anggawi Caksana, Prodi, Teknik Informatika, alamanya di Lantul, Yogyakarta. Oke. Ini untuk membaca data, ya. Kemudian, untuk meng-update data, sebelumnya kita klik browse dulu. Oke. Untuk update data, kita bisa klik edit. Misalnya di sini, Anggawi Caksana, namanya Pura. Ternyata masih ada putranya. Putra. Oke. Misalnya kita klik go. Nah. Data akan ter-update, ya. Di sini. Anggawi Caksana, Putra. Oke. Kemudian, untuk mendelete data, kita juga bisa klik delete. Ini, klik delete. Lalu kita klik OK. Nah. Data akan terhapus, ya. Oke. Mungkin cukup sekian praktikum pada pertemuan tiga ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di WhatsApp group para masing-masing slot. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.